Intro Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Mai Sunda Seperti biasa, saya akan memberikan pembacaan untuk para jodiak ya Mungkin ini masih tema dari teman-temannya yang ingin lebih tahu Untuk perasaan ataupun suasana hati ya Dan mungkin serta ada apa saja khususnya Dari tanggal 30 Maret sampai 5, 6, 7 April Namun kembali lagi saya ingatkan pembacaan ini termasuk general reading Jadi bijaklah dalam menyikapi pembacaan ini Serta anggap saja sebagai heburan ya Baik, kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk jodiak taurus ya Kita cari tahu disini dari perasaan ataupun situasi sukar atau urus Sususnya di tanggal 28 Maret 30 Maret 2021 Sampai 5 April 2021 Kita cari tahu disini Sampai 5 April 2021 Sampai 6 April 2021 Sampai 5 April 2021 Ada kartu apa saja disini untuk Taurus. Kita langsung saja tarik ya. Ada kartu apa saja disini untuk Taurus. Ada Nine of Pentacles. Kemudian disini ada Nine of Swords yang terbalik. Ada Key of Pentacles yang terbalik. Kemudian Two of Cups. And The Star. King of Swords. And Wheel of Fortune yang terbalik. Kemudian Nine of Wands yang terbalik juga untuk para Taurus disini. Dan Bottom of the Deck Taurus disini ada Two of Cups ya. Taurus kartu kamu disini adalah Nine of Pentacles ya. Energinya. Disini yang begini dikasihkan mungkin orang-orang yang di dekat kamu ya. Para Aquarius disini lingkungan kamu entah itu tempat kerja ataupun tempat tinggal kamu disini. Tampaknya menghalangi ataupun mengganggu. Ada yang menuntut juga untuk sebagian. Atau mungkin sekedar kamu bisa berpikir disini kok tidak masuk akal. Jadi tidak kooperatif disini terhadap kamu para Taurus ya. Bahkan kamu disini mempunyai perasangka atau seperti apa ya kepada orang lain disini. Karena mungkin orang lain juga untuk sebagian Taurus ada yang menyerang kamu ya Taurus. Terutama mungkin ketika hal yang kamu pikirkan ini adalah hal yang bertentangan dengan kamu. Bahkan ketika situasi seperti ini namun hati kamu menginginkan keakraban ya. Menginginkan rasa memiliki ataupun disini kamu ingin adanya sebuah saling mendukung ya. Dalam situasi disini. Karena kamu juga disini akan bisa lebih terbuka nampaknya. Namun mungkin kurang berhasil ya. Ketika kamu ingin mendekati seseorang disini ataupun ingin akrab dengan seseorang. Dan nampaknya hasil ini pun kamu sudah mengetahuinya. Jadi ada seperti ini ya. Ah mungkin. Jadi ada seperti ini ya yang kamu katakan. Ah pasti seperti ini. Ah pasti gini lagi. Nah seperti itulah Taurus ya. Khususnya ini mungkin di tanggal 28 Maret kemarin ya. Entah itu 27, 28 dan bahkan sampai 30 Maret. Kamu disini karena ada King of Wands dan Nine of Swords yang terbalik ya. Disini kamu cenderung para Taurus. Kamu mungkin menahan perasaan kamu. Ya karena kamu mempunyai tuntutan disini. Atau kamu yang memenuhi tuntutan. Tanggung jawab disini ya. Kamu mengurusi tanggung jawab ya. Yang langsung. Entah itu di tempat kerja kamu. Ya mungkin. Membutuhkan perhatian kamu ya para Taurus. Selain itu juga. Para Taurus disini dipesankan agar kamu harus. Memperhatikan kesehatan ya. Para Taurus. Serta mungkin menertibkan hidup Anda ya. Kemudian masih di tanggal 30 Maret 2021. Untuk sebagian Taurus mungkin ada juga ya. Jadi disini kamu persepsi orang lain ya. Sangat diwarnai oleh pengalaman masa lalu. Kamu mengingat masa lalu disini. Tentang kenangan ya. Tentang sesuatu yang sudah mempunyai memori. Tentang sesuatu yang sudah mempunyai memori. Dalam hidup kamu. Dalam kepala kamu ya. Disini. Jadi. Kamu mengingatnya. Apalagi khususnya di tanggal 29 Maret. Sampai 30 Maret disini para Taurus ya. Karena selain itu juga para Taurus mungkin kalian. Kemarin-kemarin ya. Kamu membutuhkan seseorang disini. Kamu mencari seseorang yang familiar. Ya. Dan untuk sebagian mungkin malah bertemu dengan orang-orang yang kemungkinan mengganggu kamu. Jadi tidak selaras dengan kamu ya. Para Taurus. Dan kita tarik lagi ada kartu apalagi untuk Taurus. Disini ada VJOMPON yang terbalik. Kemudian ESO CUP dan TRIO CUP ya. Taurus nampaknya untuk di tanggal 31 Maret ya. Sampai April. Nampaknya disini kamu untuk sebagian ada yang. Lari kepada perawatan ya. Entah itu perawatan tubuh. Perawatan wajah ya. Untuk sebagian. Karena masalah kesehatan juga untuk para Taurus mungkin. Khususnya di tanggal 31 Maret. Sampai 1 April. Disini kamu. Memperhatikannya ya. Dan. Itu saatnya memang. Kamu harus melakukan itu ya. Sebagian para Taurus jika kalian disini sudah mempunyai cucu ya. Jadi harus memberikan perhatian ya. Kepada cucu kalian. Kepada orang-orang terdekat. Sebaiknya. Jadi kamu bisa menghibur orang terdekat kamu. Terhubung ya. Dengan orang-orang penting dalam hidup kamu ya. Disini para Taurus. Itu sebetulnya diharuskan ya. Namun karena ada King of Swords ya. Dan Night of One. Dari tanggal 31 Maret sampai 1 April ya. Namanya untuk sebagian Taurus juga ada yang terganggu oleh lingkungan. Ataupun disini. Orang-orang menghalangi. Sud kamu. Tujuan kamu ya. Jadi tidak kooperatif disini. Terhadap kamu ya. Orang-orang. Adanya sebuah perbedaan. Dari orang-orang disini. Entah itu berperasangka jelek kepada kamu. Ataupun berperasangka baik terhadap kamu para Taurus ya. Jadi ada sesuatu penilaian disini dari orang-orang. Kepada kamu ya. Namun anehnya ketika orang lain beranggapan seperti itu. Hati kamu malah menginginkan sebuah keakraban disini. Para Taurus ya. Kita masuk untuk tanggal 1 April ya. Sampai 3 April ada apa untuk Taurus. Taurus. Disini ada Five of Wands. Kemudian Four of Swords. And Queen of Pentacles yang terbalik. Taurus. Taurus nampaknya untuk di tanggal 1 April 2021 ya. Sampai 3 April. Bahkan mungkin untuk sebagian dari 3 Sabtu Maret sudah merasakannya ini. Kamu memiliki kekhawatiran tentang uang. Ataupun sesuatu yang kamu miliki disini. Baik itu properti ataupun aset bersama disini yang kamu miliki. Bahkan mungkin disini cenderung keterikatan emosional. Kemungkinan juga ketika situasi ini muncul ya. Sesuatu dari masa lalu juga ini ikut terangkat. Taufiknya ya disini. Jadi para Taurus mungkin dari tanggal 1 April ya. Sampai 3 April. Mengkhawatirkan masalah keuangan. Mengurusi masalah keuangan. Ataupun memikirkan masalah keuangan. Ya. Para Taurus. Kita ambil lagi. Kita ambil lagi ya. Untuk Taurus. Ada Psycho Pentacle. Kemudian Five of Swords dan The Moon yang terbalik ya. Taurus. Taurus. Disini ya. Di 3 April ini. Mungkin sampai 5 April ya. Saya menemukan kamu harmonis dalam batin. Baik itu rasa kamu mengalir dengan nyaman. Bahkan untuk sebenarnya ada yang pergi ke dalam acara. Ke acara-acara ya. Kamu disini cenderung tidak mau mencari masalah. Bahkan jika ada orang yang memancing masalah kepada kamu. Kamu membiarkan itu. Ya. Karena disini. Ketika 3 April sampai 5 April juga kamu. Untuk sebagian Taurus ada yang berkeinginan untuk pergi berlibur. Namun liburannya yang singkat disini ya. Hiburan gitu. Untuk melepaskan diri dari segala kekhawatiran. Ya mungkin biasa kamu kuat ya. Terhadap hidup kamu. Ya mungkin jika diri kamu menginginkannya. Ya pergi saja disini para Taurus ya. Karena ini adalah waktu yang baik untuk kamu. Berekreasi. Berhiburan. Bertamasha disini ya. Bahkan mungkin. Bisa menempatkan kamu. Dari apapun itu yang mungkin. Mungkin selama ini membuat kamu. Capek ya. Terbebani masa pekerjaan. Ataupun tertekan masalah keluarga. Para Taurus. Tapi di dalam. Kepergian kamu juga disini. Kamu melihat sesuatu. Ataupun gambaran. Yang mungkin selama ini menyitak kehidupan kamu ya. Jadi kamu terbayang. Masih terbayang ketika. Berekreasi. Dan disaat kamu sibuk. Bekerja ya para Taurus. Dan karena disini ada Bible Sword. Disini para Taurus ya. Dari 3 April juga untuk sebagian Taurus. Disini ada juga yang mungkin lebih belajar dengan tenang. Jadi lebih kepada refleksi batin ya. Intuisi. Dan kepekaan kamu. Terhadap aspek-aspek yang tersembunyi. Disini dibalik layar. Dari suatu situasi. Yang sedang bekerja. Kuat sekarang ya. Dalam kehidupan kamu para Taurus. Di situ kamu seperti yang kurang tertarik. Kurang tertarik disini. Bahkan dari aspek mengutarakan pikiran kamu. Ataupun mengambil pendirian. Yang pasti pada yang bermasalah disini. Kamu tidak tertarik. Ya para Taurus. Jadi seperti itu. Kemungkinan para Taurus juga di tanggal 3 April. Sampai mungkin 19 April ya. Jika kita lihat disini. Kamu lebih kepada refleksi batin. Disini para Taurus. Seperti itu Taurus yang bisa saya sampaikan. Untuk pembacaan kali ini. Baik jauh lupa subscribe, like, and comment. Agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Baik dan sampai jumpa. Terima kasih.